Saat ini, drone berukuran kecil menjadi ancaman baru dalam pertempuran. Drone tersebut bisa menjatuhkan granat, peluru mortir, maupun peledak lainnya. Bisa juga membawa bahan peledak dan menaprakkan diri ke target. Berbagai upaya dilakukan untuk menangkal serangan drone tersebut. Salah satunya dengan menggunakan drone jammer. Tetapi, saat ini banyak digunakan drone tempur dengan pengendali menggunakan fiber optik. Jenis ini kebal terhadap serangan jamming menggunakan gelombang radio. Cara paling efektif menangkal drone adalah dengan menghancurkannya secara fisik. Tapi, ini jelas bukan hal yang mudah. Sangat sulit untuk bisa menembak drone kecil yang terbang di udara. Butuh skill menembak yang sangat tinggi untuk bisa melakukannya. Ada jenis senjata yang cocok untuk menembak target semacam itu, yakni shotgun. Shotgun yang menembakkan bola-bola kecil dan menyebar cocok untuk menembak objek kecil yang terbang. Shotgun dalam berburu digunakan untuk menembak bebek yang terbang. Dalam olahraga, shotgun digunakan menembak klei yang dilontarkan ke udara. Rusia mengembangkan peluru khusus dengan karakter seperti shotgun, namun bisa ditembakkan dari senjata aka. Dengan ini, prajurit tidak perlu secara khusus membawa shotgun ke medan tempur. Tetapi, peluru shotgun memiliki keterbatasan jarak. Untuk jarak jauh harus digunakan senapan. Tetapi, sekali lagi sangat sulit untuk bisa mengenai sasaran secara tepat. Sebuah perusahaan yang bernama Smart Shooter mengembangkan alat bidik pintar dengan teknologi AI untuk membantu prajurit agar bisa menembak drone yang terbang secara tepat dalam satu kali tembakan. Produk terbarunya adalah Smash 3000. Ini tidak ada hubungannya dengan mesin rumput S8000. Bagaimana alat bidik ini bisa membantu untuk menembak drone yang terbang? Smash 3000 terdiri dari alat bidik optik dengan sistem seperti HUD atau Head-Up Display. Melalui kaca display ini, penembak membidik target. Pada perangkat ini, terdapat kamera yang juga menyorot ke target. Kunci dari fire control ini adalah komputer di dalamnya. Komputer memproses citra dari kamera dengan software image processing khusus. Penembak tinggal membidik ke arah target, kemudian menekan tombol tracking. Komputer melakukan akuisisi dan tracking target. Algoritma akuisisi dan pelacakan tersebut menggunakan teknologi AI. Algoritma AI ini terintegrasi dengan sistem software pengolah gambar yang memproses citra dari kamera. Target yang ditracking atau dilacak ditandai dan ditampilkan ke alat bidik. Penembak kemudian menekan picu senjata. Tetapi senjata tidak akan langsung menembak. Fire control ini akan mencocokkan antara arah bidikan senjata dengan posisi target. Ketika bidikan betul-betul tepat pada target, fire control akan mengirim sinyal ke aktuator untuk menembakkan senjata. Senjata menembak dan peluru mengenai target. Jadi intinya, dengan alat bidik ini, penembak berusaha membidik sasaran sambil menekan picu. Fire control yang akan menentukan saat yang tepat dan secara otomatis melepaskan tembakan. Dengan teknologi AI, fire control ini juga bisa menembak target yang bergerak. Untuk menembak target yang bergerak, kita tidak membidik tepat ke sasaran. Kita harus mengantisipasi dengan membidik ke depan arah sasaran tersebut. Contohnya, drone bergerak ke kiri seperti ini. Maka, kita harus menembak titik di kiri drone tersebut. Nantinya, peluru dan sasaran akan bertemu di titik ini. Dengan teknologi AI, Smash 3000 mampu memperkirakan titik tersebut dan penembak tinggal membidiknya. Pada saat bidikan dan titik perkiraan perkenaan bertemu, maka secara otomatis akan menembak. Selain untuk menembak drone, alat bidik ini tentunya juga bisa digunakan untuk sasaran lain. Misalnya, menembak musuh yang berlari atau menembak kendaraan yang melaju cepat. Alat bidik ini juga bisa digunakan untuk target jarak jauh. Saat membidik target di kejauhan, penembak yang kurang berpengalaman, bidikannya tidak akan stabil. Titik bidikan akan selalu bergerak. Nah, alat bidik ini akan membantu melepaskan peluru pada saat yang tepat. yakni, pada saat titik bidikan tepat berada di target. Itulah alat bidik pintar Smash 3000 buatan smart shooter. Sampai jumpa.